Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas tentang penanganan pemerintah terhadap ketersediaan pangan selama COVID-19 di Indonesia. COVID-19 atau coronavirus adalah jenis virus yang menyebabkan penyakit, mulai dari gejala ringan sampai berat. Gejala paling umum adalah batuk dan demam, hingga sesak nafas yang menyebabkan kematian. Pada tanggal 30 Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, mendekrasikan bahwa seluruh dunia sedang dilanda oleh wabah coronavirus yang ditemukan di Wuhan dan disebut dengan COVID-19 dan dikategorikan sebagai darurat kesehatan masyarakat secara global. COVID-19 berdampak sangat signifikan dan mempengaruhi kebijakan di Indonesia. Beberapa sektor di Indonesia dengan segera diharapkan dapat menanggulangi akibat dari wabah COVID-19. Salah satunya, terkait kesediaan negara dalam menyediakan sandang dan pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat yang harus berhenti bekerja akibat dari kegiatan social distancing. Sektor pertanian dianggap bisa menjadi salah satu pengaman dalam menghadapi wabah COVID-19. Sektor pertanian dinilai memiliki ekonomi yang dapat membuat Indonesia bertahan dari krisis global, termasuk krisis yang diakibatkan wabah corona saat ini. Seperti yang dikatakan Kepala Badan Penyeluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Deddy Nur Shamsi, bahwa Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi besar untuk sektor pertanian. Adanya wabah ini justru pertanian harus makin digenjot karena masyarakat sangat membutuhkan pangan yang sehat. Berikut strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan selama wabah COVID-19 yaitu 1. Penyediaan bahan pangan pokok utama yaitu beras dan jagung bagi 267 juta masyarakat Indonesia 2. Percepatan ekspor komoditas strategis dalam mendukung keberlanjutan ekonomi 3. Sosialisasi kepada petangi dan petugas lapangan untuk pencegahan berkembangnya virus corona sebagaimana standar WHO dan pemerintah 4. Pembuatan dan pengembangan pasar tani di setiap provinsi Optimasi pangan lokal, koordinasi infrastruktur logistik dan e-marketing 5. Program kegiatan padas karya agar sasaran pembangunan pertanian dicapai Dan masyarakat langsung menerima dana tunai Sekian video penjelasan dari saya Semoga di tahun 2021 ini wabah COVID-19 bisa segera berakhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!